Halo, ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas indikator foreign flow. Oke, di aplikasi Stockbit yang saya gunakan, ini indikator yang digunakan adalah foreign flow underlay. Jadi, foreign flow underlay ini menunjukkan volume transaksi yang dilakukan oleh broker-broker asing di IHSG pada emiten tertentu. Jadi, kalau misalkan garisnya naik ke atas, ini menandakan broker asingnya membeli emiten tersebut. Kalau misalkan grafiknya turun ke bawah, berarti asingnya sedang menjual emiten tersebut. Oke, nah di sini kelihatan ya, kalau misalkan grafiknya turun, ternyata foreign flownya juga turun. oh, berarti asing yang berkorelasi atau memiliki hubungan dengan pergerakan harga. Sementara juga, sebaliknya ya, kalau misalkan foreign flownya naik, ternyata harganya juga bisa naik nih. Berarti harganya dipengaruhi oleh asing. Nah, saya kasih contoh yang lain. Contoh yang lain ini yang RANC ya, kita lihat di sini. Nah, ini harganya naik, tapi foreign flownya turun ya. Ini tiap naik, dia turun. Tiap naik, dia turun. Terus dia naik, dia turun. Nah, ini menandakan bahwa asingnya keluar dari emiten RANC. dia jualan barang nih. Ketika harganya naik, dia jualan. Harganya naik lagi, dia jualan. Harganya naik tinggi, dia jual banyak nih. Kelihatan banget ya, penurunannya sangat tajam. Berarti asing banyak melepas di harga-harga ini nih. Mulai dari Rp800.000 sampai Rp1.720.000. Dia jualan terus di harga ini. Ini tandanya apa? Ini tandanya, kalau saya sebagai ini ya, sebagai peringatan bahwa harganya ini bisa jadi akan meluncur ke bawah karena asingnya udah keluar banyak. Tinggal mungkin tersisa di dalam sisa-sisa dari yang asing atau retail yang membeli di harga pucuk yang kemudian panik dan membuang barangnya. Atau bisa juga bandar lokal yang memang sudah mendesain kenaikan harga sehingga dia bisa membuang barang atau menjual sahamnya di harga yang menarik nih. Harga tinggi. Seperti itu. Oke, demikian. Terima kasih banyak.